Halo Sobat Medio, setelah diselenggarakan di Bali, Joyland Festival kembali dilangsungkan di Stadion Softball Gelora Bung Karno, Jakarta yang digelar sejak tanggal 4 November hingga 6 November 2022. Joyland Festival 2022 merupakan sebuah acara yang menampilkan panggung musik, pameran kesenian, kurasi film, panggung komedi, dan workshop. Nggak hanya diisi oleh musisi-musisi kebanggaan Indonesia, tetapi juga mancanegara lho. Selain Afgan, Monita Tahalea juga turut mengisi keseruan Joyland Festival 2022 di hari pertama. Monita Tahalea memberikan kejutan dengan mengajak Ananda Badudu ke atas panggung untuk membawakan lagu Pada Angin. Nah, bagaimana ya persiapan Monita untuk tampil di Joyland Festival 2022? Yuk cari tahu keseruannya. Dorongan, sebenarnya dorongan terbesarnya yang pingin aku terus menjalani profesi sebagai seorang musisi, justru dari prosesnya ya, ketika proses penciptaan lagu, terus berkolaborasi, ketemu teman-teman baru, nulis lagu bareng, terus dengar bunyi baru lagi. Jadi, setiap ketemu orang baru itu menginspirasi aku justru untuk tetap terus bermusik, karena kayak selama kita ada, cerita hidup akan jalan terus kan, jadi kayak banyak cerita yang pengen disampaikan, kayak gitu sih. Semua itu jadi menjadi satu akhirnya, mendukung motivasi aku untuk kayak bermusik terus. Jadi, siluruh rangkaiannya benar-benar menjual, kalau Monita bertanya terus ya berkaryanya. Benar. Jadi, untuk jualan ini memang aku udah planning, aku ngobrol sama MDku Indra Perkasa, kita akan ajak Gabby. Gabby itu memang di album kedua, aku ada nulis lagu bareng dia, judulnya tak sendiri, lalu bareng sama Ananda Badudu juga, aku minta izinan, mau gak, Gep, mau gak kita sama-sama main di Joyland gitu kan, bawain lagu-lagu yang pernah kita tulis bareng. Ananda pun juga gitu, kita membawakan lagu yang pernah kita tulis bersama gitu. Itu yang kita persiapkan, latihan, dan untuk hari ini, kerautnya aku takjub banget sih, karena tadi cuacanya memang hujan deras sekali, tapi temen-temen yang nonton tetap stay, dan Panditia juga udah mempersiapkannya, semuanya dikasih jas hujan, segala macem. Jadi, hopefully yang nonton tadi seneng, karena aku seneng banget ngeliat temen-temen yang pada nonton di situ. Wah, kalau untuk kita tahu karya kita bagus atau enggak, sebenarnya yang menilai bagus atau enggak itu kan mungkin pendengar ya, tapi juga sebenarnya dalam sebuah karya gak ada istilah bagus atau enggak, tapi pesannya sampai atau enggak. Kalau lagu, lagunya enak atau enggak gitu, tapi kan itu relatif ya, setiap orang punya seleranya masing-masing gitu. Kalau aku sendiri, ketika mencipta, saat aku ngerasa, kan waktu kita mencipta lagu juga enggak sendirian ya. Ada produser, ada partner yang menciptain lagu sama-sama, arranger, segala macem. Jadi, ketika kita satu suara, kita suka apa yang kita bikin, dan memang udah set semua aransemen, pesan udah terkemas dengan baik, yaudah kita lepaskan ke para pendengar. Setelah itu kita udah enggak ukur-ukur lagi bagus atau enggak ya, yang penting kita sendiri udah merasa cukup dan puas dan senang sama apa yang kita kerjain. Kalau dibilang part terbaiknya, karena sekarang masih menjalannya, jadi aku rasa masih lebih banyak lagi di depan sana gitu, karena selama ini, bahkan bagian yang enggak enak pun jadi part terbaik juga, karena bagian-bagian yang enggak enak, bagian-bagian yang sulut itu justru bagian-bagian yang menempa aku jadi bukan cuma musisi, tapi manusia yang lebih dewasa lagi gitu, dalam menjalani apa yang aku kerjain sekarang gitu. Justru, senang dan susahnya itu part terbaiknya nih, jadi cerita. Untuk di tahun depan, aku mencoba lebih banyak lagi hal baru di dalam musik, aku udah mempersiapkan beberapa lagu yang akan rilis, terus ada proyek lain juga, aku coba main film, filmnya apa nanti ditungguin aja. Semoga suka. Sekian keseruan di Joyland Festival 2022 hari ini.